Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam perlindungan Allah Amin Sebelum pembelajaran Bab kedua ini kita mulai Mapel Al-Quran hadith Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kemudahan Kelancaran dan pemahaman dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin Amin Ya Rabbul Alamin A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shirat al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghbubi alayhim Ghoiril maghbubi alayhim Wala vallin Rabbi ufirli waliwalidayya Walilmu'minine amin Rabbi shrahli shadri Wayasir li amri Wahlul uqda tamil lisani Yaflahu qawli Rabbitu billahi rabba Wabil islam diena Wabimuhammadin Rabiya wa rasulak Rabbi zidani ilma Waruzukani fahma Wajjalni min ibadi ka shalihin Amin Ya rabbal alamin Dilanjutkan membaca salawat nariyah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli shalataan Khamilataan Wasallim salamaan Taman Ala sayyidina muhammadin Alhamdulilladi Tanhallu bihi al-qadu Watanfariju bihi al-qurabu Watuqda bihi al-hawaiju Watuqda bihi al-qawaiju Wahusnu al-qawati mi wa yustasqa al-gamamu Biwajihil karim wa ala alihi wa shahbihi Fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'alumin Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga doa kita semua Diijabah oleh Allah Dikabulkan oleh Allah Dan semoga pandemi ini segera Diangkat oleh Allah Dan kita bisa sekolah lagi Amin ya rabbal alamin Nah kita untuk bab dua ini Akan mempelajari surah an-nas Nanti disini kita akan mempelajari Lafal surah an-nas Atau bacaan surah an-nas Di dalam Al-Quran ya Kemudian terjemahan surah an-nas Dan penjelasan surah an-nas Nanti penjelasan surah an-nas Ada nama surah dan artinya Jumlah ayat an-nas Atau surah an-nas Kemudian isi kandungan Dari surah an-nas Al-Quran surah an-nas Anak-anak sudah hafal surah an-nas? Alhamdulillah A. Membaca surah an-nas Pernahkah kalian membaca surah an-nas? Pasti sering ya Surahnya sangat pendek bukan? Mari kita membaca surah an-nas Lafalkan dengan fasih dan tartil Oleh karena itu Ikutilah bacaannya bukuru Kemudian tirukan dengan benar Mari kita mulai Menirukan bacaan dari guru kalian Perhatikan makhraj dan panjang pendeknya Jangan lupa diawali dengan membaca ta'ud dan basmala Kita baca bersama-sama ya Nanti membacanya harus benar dan fasih A. Membaca surah an-nas Terima kasihát Anak-anak bisa mendengarkan suara Bu Eni, kemudian diikuti ya, ditirukan ya. Seperti itu bacaannya, bacaan yang baik dan benar. Apalagi di Tartu. Agak bagus. Nah, sekarang kita akan mengartikan atau menerjemahkan surah Anas. Untuk memahami maksud dari surah Anas, maka kalian harus mengetahui artinya juga. Dengan bimbingan dari guru kalian, pelajarilah surah Anas beserta arti atau terjemahnya. Surah Anas dan artinya. Ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah. Ayat kedua. Raja manusia, ilahinnas. Sembahan manusia. Misharil waswasil khonnas. Dari kejahatan atau bisikan syetan yang bersembunyi. Alali wasmisufisudurinnas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. Itu arti dari surah Anas. Anak-anak kalau sudah menghafal surah Anasnya, berarti tinggal menghafalkan arti dari surah Anas. Nah, sekarang yang C. Memahami isi kandungan surah Anas. Surah Anas terdiri dari 6 ayat. Merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surat? Ada 114 surat. Nah, ini Anas yang terakhir. Ayat surat ke-114 di dalam Al-Quran. Termasuk golongan surah Makiah. Karena diturunkan di kota Mekah. Surah ini disebut Anas yang artinya manusia. Surah Anas diturunkan setelah surah Al-Falapo. Pokok-pokok isi kandungan surah Anas. Yang pertama, Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia agar selalu memohon perlindungannya. Karena dia atau Allah SWT adalah Raja yang menguasai manusia. Kemudian, pokok isi kandungan surah Anas. Yang kedua, Allah SWT adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Oleh karena itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rajin berdoa dengan membaca surah Anas, maka Allah SWT akan melindungi kita dari gangguan jin dan dari kejahatan manusia. Sedangkan meminta perlindungan atau berdoa kepada selain Allah adalah sangat dilarang. Karena termasuk syirik, syirik yaitu menyekutukan atau menduakan Allah SWT. Maksudnya menyamakan Allah SWT dengan benda lainnya. Sekarang rangkumannya. Satu, surah Anas ini terdiri dari enam ayat termasuk surat nomor ke-114 di dalam Al-Quran. Surah Anas termasuk golongan surah Makiah karena diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sesudah surah Al-Falakot. Surah Anas dinamakan Anas yang artinya manusia. Pokok-pokok isi kandungan dari surah Anas yaitu perintah kepada manusia agar berlindung dan berdoa kepada Allah SWT. Syirik yaitu menyekutukan Allah SWT. Maksudnya menyamakan Allah dengan benda lain atau segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak boleh ya. Kemudian yang enam, bahwa kejahatan itu ada yang berasal dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang guru berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Amin. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT. Tetap semangat belajar di rumah ya. Karena bukuru juga semangat mengajarnya dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.